Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan jikalau kita boleh mendapat kesehatan yang daripada Tuhan. Kita juga patut bersyukur atas pekerjaan yang Tuhan beri kepada kita sehingga memberi nafkah kepada keluarga kita. Tetapi kita juga harus ingat, kita harus bisa membagi waktu bersama dengan keluarga kita sehingga ada keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan atas pekerjaan yang Tuhan beri. Dan terima kasih juga Tuhan atas keluarga yang ada di tengah-tengah kami. Itu semua adalah berkat dan kasih Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Dan kami tidak sanggup untuk menghitung satu persatu berkat Tuhan. Tuhan pada saat ini kami datang untuk mohon hikmat daripada Tuhan. Untuk membaca, merenungkan, serta mengerti akan kehendak Tuhan. Dan terlebih dari itu Tuhan, kami boleh melakukan firman Tuhan dengan segenap hati. Kami boleh menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Allah kami yang hidup, yang selalu memelihara dan memimpin kami. Amin. Tema pada hari ini adalah Waktu Bagi Keluarga. Terambil dari Pengkotbah 2 ayat keempat hingga keesebelas dan 22 hingga 26. Tetapi saya akan bacakan dari Pengkotbah 2 ayat yang ke-24. Demikian bunyinya. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang. Dalam jerih payahnya, aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita kembali menikmati program Hikmat Pagi dan kita percaya Tuhan selalu memberkati. Tema kita adalah Waktu Bagi Keluarga. Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya pernah membaca satu kisah kehidupan seorang jurnalis yang ditulis oleh pendeta Yuswan Tori Ihwan dalam renungan singkatnya. Kisah tersebut sangat berkesan dan menjadi berkat bagi saya dan saya ingin membagikannya kepada saudara-saudara. Berikut ini adalah sadurannya. Lo Scalzo, jurnalis foto Amerika ternama, telah bertugas di 60 negara dan meraih banyak penghargaan internasional. Kesibukan tugas membuatnya seringkali meninggalkan istrinya. Suatu hari, saat meliput Perang Irak, istrinya dilarikan ke rumah sakit karena keguguran untuk kedua kalinya. Scalzo merasa sangat bersalah, sejak itu ia bertekad mengubah prioritas hidupnya. Ia berupaya hadir dalam keluarga walaupun harus melewatkan banyak momen langka untuk meliput berita. Ia menulis, prestasiku sebagai jurnalis foto hebat akan segera dilupakan. Tetapi prestasi sebagai ayah dan suami hebat akan dikenang selamanya oleh anak dan istri saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang sibuk melakukan pekerjaan besar. Segenap waktu dan tenaga tercurah untuk meraih kesuksesan. Menurut pengkotbah, semua itu memang bisa membuat orang menjadi besar, kaya dan ternama ayat 9. Namun ketika menoleh ke belakang, ia akan sadar bahwa semua prestasi yang telah dicapai sia-sia ayat 11. Mengapa? Karena semuanya cepat sirna. Banyaknya waktu yang dihabiskan untuk mengejar kesuksesan, membuat kita kehilangan banyak waktu untuk menikmati hidup. Untuk mensyukuri makanan dan minuman, serta menikmati kebersamaan dengan keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang bekerja keras dari pagi hingga larut malam. Sampai jarang bisa bercengkrama dengan keluarganya. Mereka berdalih, aku berjeripayah mencari uang demi keluarga. Benarkah itu? Apa artinya berkeluarga? Jika kita sulit ditemui. Tanpa kehadiran, kasih dan perhatian. Keluarga akan merana. Kalau sudah begitu, semua yang kita kumpulkan, niatnya nantinya menjadi sia-sia. Porsi waktu yang cukup bagi keluarga akan mendatangkan kebahagiaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Engkau mengajar kami bagaimana melihat keluarga. Bagaimana kami boleh memprioritaskan keluarga. Menyeimbangkan segala tanggung jawab kami dengan tanggung jawab keluarga. Hari-hari ini Tuhan, banyak keluarga disibukkan untuk mencukupi kebutuhan. Disibukkan di tengah pandemi ini ketika harus bekerja lebih keras. Dan seringkali tanpa kami sadari keluarga menjadi korban. Tidak ada waktu untuk bersama. Tidak ada waktu untuk bercengkerama. Tidak ada waktu untuk saling berbagi hati dan perasaan. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi bijaksana. Di tengah suasana pandemi ini, di tengah tantangan zaman ini, kami menjadi keluarga yang mengutamakan satu dengan yang lain lebih utama. Dan kami boleh membagi waktu kami dengan bijaksana. Berkati kami hari ini. Beri kami sehat, beri kami kuat, beri kami hikmat dan berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya Bapak Ibu Saudara. Jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan. Dan jaga kebersamaan bersama dengan keluarga. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.